Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa seorang pria tewas tenggelam di sungai Batang, Kuranji, Padang, Sumatera Barat pada Kamisore. Korban diduga terpeleset saat mencari pakan rumput untuk ternaknya. Timsar gabungan dan masyarakat berupaya mencari korban hilang hari 33 tahun yang tenggelam di sungai Batang, Kuranji, Kecamatan Nanggalu, Kota Padang pada Kamisore. Dengan mengerahkan perahu karet dan penyelam, Timsar berupaya menisir dan mencari korban yang tenggelam karena terjatuh ke sungai saat mencari rumput untuk pakan ternak. Kejadian itu diketahui sekitar pukul 3 sore dan dilaporkan warga sekitar kepada Timsar. Dalamnya sungai Batang, Kuranji yang diperkirakan hingga 7 meter ini membuat Timsar kesulitan mencari korban. Bahkan petugas harus melakukan metode manuver membuat pusaran agar korban ditemukan. Dari Basarnak kita menurunkan satu ini berok karet dengan menurunkan 4 orang penyelam dan dibantu juga oleh beberapa kapal masyarakat yang sedang membantu kita melakukan pencarian hari ini. Tim kita masih melakukan pencarian, mudah-mudahan operasi Sesar kali ini bisa membuat hasil yang maksimal. Pencarian yang dilakukan hingga 4 jam akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tak jauh dari titik tenggelam. Jenazah langsung dievakuasi Timsar ke rumah duka di Kelurahan Tabiang, Badang Kedang untuk dimakamkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Mardirosa Tanjung, Jurnalis NTV melaporkan.